Ini adalah proses yang sangat menakjubkan dan pasti kalian gak pernah melihatnya dimana seekor ulat yang jelek berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dimana proses pertamanya, kalau kalian melihat ini adalah telur ulat dan ini baru saja menetas dan kalau kalian penasaran, ulat itu ketika menetas, dia akan memakan cangkangnya untuk mengambil proteinnya seperti ini. Jadi memang tugas utama seekor ulat setelah selesai menetas, dia itu harus cari makan yang banyak karena memang ini untuk menyimpan cadangan energi dan cadangan makanan karena ketika dia itu ingin berubah menjadi seekor kupu-kupu, dia itu tidak bisa mencari makanan sama sekali. Dan ketika dia itu sudah selesai mengumpulkan cadangan makanannya ini, dia akan berubah menjadi kepompong melalui proses seperti ini. Dia itu akan menempelkan dirinya di atas batang seperti ini menggunakan tali yang dia buat seperti ini nih untuk menggantung dirinya. Dan bisa kalian lihat di sini, dimana proses perubahan tubuh ulat menjadi kepompong yang tadinya lembek menjadi keras seperti ini dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Dan akhirnya ketika kepompong itu sudah siap menjadi kupu-kupu seperti ini. Luar biasa, gede banget dan cantik banget.